Halo everyone, jadi barusan aku habis nonton film It's Summer untuk yang kedua kalinya yang versi uncut dan aku juga habis nonton beberapa director's cutnya yang udah tersebar banyak di Youtube nah hari ini reviewnya bukan hanya sekedar review tapi aku juga akan sedikit kasih my opinion gitu ya tentang film ini jadi film ini tuh dibilang scary, not really scary, tapi bener-bener disturbing and genius karena kalau dibilang horror, sebenarnya film ini tuh gak masuk genre horror tapi kalau misalnya si genre horror itu punya beberapa subgenre ya mungkin film It's Summer ini akan masuk ke beberapa subgenre tersebut film ini tuh menjadi film horror yang aku bilang film horror modern yang gak kayak premis-premis horror pada umumnya misalnya kalau horror kan biasanya identik dengan gelap, malam hari, kemudian setan, monster terus abis itu dalam ruangan yang gelap, sempit gitu kan tapi di film It's Summer ini tuh keterbalikannya dengan tone-tone warna yang cerah bahkan pastel gitu ya kayak Barbie-Barbie Fairy Topia bunga-bunga gitu kan terus juga gak melulu dalam ruangan, jadi malah di kebun bunga, padang bunga kayak gitu dan emang disini gak ada tuh yang namanya setannya, hantunya dan segala macem khusus film ini aku banyak bikin catatan karena segitu banyak emang ya pesan-pesan yang tersembunyi kemudian simbol-simbol dan simbol-simbol dan juga semiotik yang ada dalam film ini guys ceritakan tentang Dani dan juga Christian sepasang kakasih gitu ya yang hubungan mereka itu toksik banget, diambang kehancuran yang kemudian mereka pergi berlibur ya bersama juga teman-teman, ada si Mark, Josh, sama Pele ke suatu desa di Swedia sana di desa itu punya festival-festival Midsommar yang banyak ada penumbalan-penumbalan gitu deh intinya seperti itu guys mulai dari setup sampai ending, itu sangat nyambung jadi disini tuh setiap adegan pasti mewakili sesuatu yang penting dari film ini kemudian kalau dari karakternya, aku suka banget sama karakter Dani mulai dari awal sampai akhir, kita bisa lihat banget perkembangan karakter Dani yang dari awalnya, dia itu secara mental down karena habis ditinggal sekeluarganya meninggal di mana dia butuh sokongan atau dukungan secara psikologi dan satu-satunya yang dia punya adalah Christian, si pacarnya tapi Christian disini adalah sesosok laki-laki yang bangsat, terbangsat, bangsat, sebangsat, bangsatnya gak peka, gak pedulian dan sangat culas gitu ya kalau aku bilang ya ampun, bahasanya culas ya mbak udah hubungannya toksik, kemudian ditinggal sama keluarganya hidup sebatang kara lalu dia ini juga punya mental issues juga ya dia selalu blaming herself dan itu bener-bener kita bisa lihat banget feelingsnya Dani soalnya ekspresi, kemudian gesture-gesture yang dia tampakkan disini itu bisa banget kita rasain kalau kalian nonton film ini, memang harus sedetail itu karena menurutku disini tuh film gak banyak bacot tapi banyak simbol-simbol sebenarnya kita udah bisa nangkep isi keseluruhan film ini dari awal banget karena di awal banget itu ada sebuah lukisan atau mural gitu ya yang sebenarnya itu adalah rangkuman dari seluruh isi film ini jadi ada lima gambar bisa dibilang ini ada lima stage yang menggambarkan psikologi Dani jadi yang pertama ini bisa kita lihat ada gambar tengkorak suram banget gitu kan nah ini yang cewek pakai baju pink bisa kita bilang itu adalah Dani yang harus kehilangan seluruh keluarganya itu ada dua orang tuanya dan satu adiknya guys kemudian di gambar kedua kita bisa lihat itu ada Dani dan juga Christian yang menggambarkan hubungan mereka yang toxic itu tangannya Christian itu ke belakang sambil kayak mengingkari janji gitu ya simbol mengingkari janji dan si Pele di atas itu sedang menggambar ini bisa kita analogikan si Pele ini adalah mastermindnya disini guys bar selanjutnya guys ini ada gambar si Pele sedang guiding temen-temennya buat ke kampung halamanya nah di belakang Pele itu ada Mark kemudian ada si George Christian dan juga ada si Dani Mark ini digambarkan pakai baju badut digambarkan dia ini bego sebego-begonya si Mark ini melakukan hal yang sangat tidak menghormati tradisi dan ada disitu tidak menghargai orang dan omongannya itu omongan yang asal ceplos aja gitu sebelum akhirnya si Mark ini kita tahu mukanya dikuliti itu Mark ini nanya kepada Pele mereka ngapain gitu kan oh mereka sedang menguliti si bodoh gitu dan gak lama setelah itu eh si bodoh beneran si Mark ya kan yang dikulitin gitu terus abis itu di belakangnya Mark ada si Josh ini Josh ini digambarkan buat buku tumpukan buku karena dia emang yang paling nerd disini dia yang paling ambisius banget untuk menyelesaikan tesisnya dia dan mengambil tema tentang tradisi yang dilakukan di midsummer oleh orang-orang harga kemudian di belakangnya si Josh ini ada Christine, si Bangset dan paling belakang sendiri ada si Dani nah mereka ini diterima dan disana juga kelihatan kan beberapa orang harga ini ada yang buat tengkorak ada yang buat minum tengkorak minum, tengkorak minum, tengkorak minum gitu ini bisa dianalogikan ya kalau mereka ini sebenarnya menawarkan experience dan menawarkan pilihan dua pilihan yang pertama tengkorak itu bisa disimbolkan self-sacrifice gitu atau kematian lalu untuk gelas itu bisa disimbolkan mereka itu menawarkan hal yang baru yang bisa mereka dapatkan untuk perkembangan diri mereka ada scene ketika mereka baru datang ada satu orang harga itu bilang ke Dani dan juga temen-temennya bilang welcome tapi ketika ke Dani dia itu bilang welcome home jadi I don't know apakah mereka udah tahu apakah gimana aku juga gak ngerti guys apakah si Pele itu membuat sketsanya sebelumnya atau bisa dibilang mungkin kematian orang tua Dani itu adalah perbuatannya si Pele di situ ya digambarkan ada rumah penduduk harga dimana mereka tinggal yang dibagi secara kategori umur nah rumah-rumah harga sebenarnya mengingatkan aku rumah honai gitu jadi ketika aku nonton jejak petualang itu ada rumah honai dari suku Dani yang juga membagi rumah berdasarkan kategori umur kalau aku nonton film Midsommar ini adalah sebenarnya sebuah cara hidup atau tradisi mereka dan nilai-nilai yang mereka anut dalam kehidupan mereka yang bisa saja berbeda dengan nilai-nilai yang kita anut jadi kita sebagai penonton itu sebenarnya juga gak bisa lari gak bisa sembunyi gak bisa cari alternate cara pandang ketika kita nonton film itu karena mau gak mau kita harus menerima cara mereka hidup itu tadi guys yang sangat berbeda dengan cara kita hidup itulah yang kemudian menjadi key point Ari Aster dalam membuat kita merasa tidak nyaman jadi menurut kita hal-hal itu sudah tidak wajar tapi menurut mereka itu adalah nilai-nilai yang memang harus mereka lakukan seperti ketika orang yang sudah umur 72 tahun harus mengakhiri hidupnya dengan cara paksa di gambar ini juga kita bisa lihat ada dua orang yang terjun guys dari atas tebing scene yang sangat bangsat, scene yang bikin aku kaget, yang bikin aku mual lalu selanjutnya disini itu ada matahari, terus ada Maypole tempat mereka menari-menari dan disini akhirnya terpilihlah Dani sebagai May Queen lalu mereka merayakannya dan selesai kalau dari 5 gambar mural ini ya itu aku bisa melihat kalau ini adalah 5 stage of Dani mulai dari gimana dia down sampai akhirnya dia menemukan dirinya yang baru lewat festival Midsommar dia lahir kembali dari keterpurukan dia lewat masyarakat Harga dimana hal itu yang tidak dia dapatkan sebelum dia datang ke Harga itu tadi yang aku maksud bagaimana Harga dan Midsommar menawarkan dua pilihan kepada tamunya yaitu pengalaman sebagai cerita dan awal hidup dia yang baru atau pengalaman yang ditolak mentah-mentah oleh para tamunya sampai akhirnya dia harus menjadi tumbal aku langsung ingat lagunya Taylor Swift yang kesepaknya men-nightmare dress like a daydream yang kayak gitu itu bener-bener Midsommar banget penampakannya tuh kayak baby fairytopia gitu ya tapi cerita-cerita di dalamnya tuh muram dan bener-bener sakit bangsat banget tau gak sih tidak terlalu dinamis tapi cukup banyak variasi-variasi pengambilan gambar kemudian tone warnanya tuh memang dibuat mencolok mata banget gitu putihnya dan terangnya itu bikin kita tuh merasa itu tuh hal yang indah tapi ternyata isinya atau cerita dibaliknya itu adalah hal-hal yang menyeramkan jadi ketika setelah selesai aku nonton film Midsommar ini lalu aku pergi keluar melihat matahari dan bunga-bunga yang indah itu pikiranku udah gak sama lagi jadi formulanya Eri Esther tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya lagi-lagi ya kemudian dari scoringnya ini salah satu hal yang membantu banget membuat film ini terasa disturbing banyak ya kayak kidung-kidung gitu dari awal film ini mulai pun udah bikin gak nyaman merasa terganggu secara psikologis dengan scoring-scoringnya yang mantap bahkan ya setelah aku nonton Midsommar untuk pertama kalinya suara terakhir dalam scene Midsommar ini pun masih terngiang-ngiang banget loh di pikiranku oke sekarang langsung kita bicara tentang simbol-simbol apa aja yang ada di film Midsommar ini yang pertama yang mural pertama tadi ya ini pun juga udah aku jelaskan secara rinci di awal kemudian di awal tuh ketika udah nyampe harga itu ada mural yang menjelaskan tentang si cewek yang suka sama cowok yang akhirnya kayak istilahnya itu dipelet gitu ya pakai darah menstruasinya dan juga pakai rambut kemaluannya gak lama setelah itu juga ada kenyataan hal itu juga terjadi gitu ya antara Christian dan juga Maya nah ketika aku melihat mural palette itu aku juga keinget sama bab yang aku baca ketika di kisah Tanah Jawa guys karena di kisah Tanah Jawa itu dikisahkan orang-orang kita orang-orang Indonesia juga ada praktik-praktik yang seperti itu mirip banget aku gak ngerti ini referensi apa yang dipakai oleh Ari Aster disini mungkin banyak referensi dari Scandinavian atau juga referensi dari Nordic you know aku gak bisa bicara banyak soalnya aku gak ngerti juga tentang hal itu kemudian habis itu juga ada beruang ya disitu yang gak tau sebenernya dijelaskan juga itu beruangnya kenapa habis itu ada mural atau lukisan tentang dua orang yang sedang melakukan hubungan seksual yang ditonton oleh dua orang ya di lukisannya tapi ternyata di kejadian nyatanya itu dilakukan oleh dua orang tapi dilihat oleh banyak orang disini menggambarkan Dani terpilih menjadi McQueen kan saat itulah perubahan karakter Dani dimulai lalu ketika dia menjadi McQueen dan ini merasa diorangkan merasa dia itu berhak menentukan hidup orang lain ya kemudian dia itu juga dipeluk dengan ganjil you know what I mean dengan ganjil itu seperti apa dengan festival-festival dia yang menurut kita sakit itu ya kemudian disinilah dimulainya penyembuhan mental Dani guys ketika Dani sedih ini dia nangis kemudian orang-orang harga yang ngikutin dia itu juga ikut nangis ikut teriak sama dia ini juga menyimbolkan tentang bagaimana rasa kebersamaan di masyarakat harga itu masih tinggi ya beda banget dengan kelima orang ini yaitu si Dani, Christian, Josh, Mark, dan Pele mereka ini disimbolkan sebagai orang-orang yang modern yang gak pedulian sama orang ya urusan-urusanmu, urusanku-urusanku egois gitu jadi itulah kemudian yang tidak ditemukan Dani sebelum dia diharga lalu ketika si Dani ini menjadi McQueen yang harus keliling desa dengan disgeret keretanya oleh manusia ya oleh cewek-cewek disana kenapa harus Dani, kenapa harus Queen gitu ya aku menemukan sebuah kesamaan Midsommar ini adalah festival tengah musim panas dan salah satunya ada juga festival untuk berterima kasih kepada Tuhan terhadap hasil pertanian peternakan dari desa mereka ini juga mengingatkan aku tentang pelajaran sejarah pada waktu SMP ya ketika masa pra-Hindu di Indonesia orang-orang agraris kita ini percaya dengan Dewi Kesuburan jadi setiap panen mereka juga melakukan festival atau bisa dibilang upacara upacara panen untuk berterima kasih ya tapi yang ditumbalkan kalau masyarakat kita ini kan yang ditumbalkan itu hewan nah kalau di Midsommar ini yang ditumbalkan itu adalah manusia kesimbolanku mereka itu menyimbolkan Dani sebagai May Queen itu sebagai Dewi Kesuburan mereka yang akan menjaga tanah mereka tetap subur dan lain sebagainya oke kemudian juga banyak simbol-simbol ditampilkan di film ini gitu guys salah satunya adalah bentuk meja makan mereka ketika mereka akan melakukan upacara bunuh diri itu nah bentuk yang sedemikian rupa itu artinya itu adalah home atau rumah untuk mereka setelah aku searching di internet ya ternyata itu artinya rumah guys kemudian juga ada seorang ibu-ibu atau nenek-nenek yang akan terjun itu mengusapkan kedua telapak tangannya yang penuh darah ke sebuah batu itu ada banyak simbol ya disitu kalau aku bisa lihat ada 9 simbol nah simbol yang paling kanan yang hurufnya kayak eh yang paling kiri yang hurufnya kayak R itu sebuah cycle baru sebuah hidup baru sebuah evolusi hidup yang baru gitu ya kemudian yang paling kiri yang seperti tanda panah itu adalah pengorbanan atau kematian kenapa aku bisa menyimbolkan seperti itu karena setelah scene itu ada kepala suku disana yang bernama Sif itu bilang ini adalah tradisi yang kita percayai karena hidup itu adalah cycle kalau ada yang mati atau selesai pasti akan dibalikin lagi akan ada jiwa-jiwa baru lagi yang tumbuh atau yang akan lahir gitu terus tanda R ini tadi yang melambangkan hidup baru atau lahir kembali itu ada di baju-baju yang Dani pakai kemudian yang self-sacrifice yang ditandai dengan tanda panah itu tadi ada di baju-baju yang Christian pakai guys balik lagi ke gambar awal atau mural awal bagaimana Christian, Joss, kemudian Mark mengambil pilihan mereka untuk mati sedangkan Dani melihat harga dan festival-festival cara hidup orang harga ini sebagai penerimaan yang baru dari situlah ritual Midsommar ini menjadi gerbang bagi psikologi Dani yang rapuh menjadi hidup kembali aku akan kasih film ini 8 dari 10 karena menurutku Ari Aster disini bener-bener sakit banget ya dalam menulis film ini dalam mendirect film ini kemudian bagaimana referensi Ari Aster itu banyak banget yang dimasukkan ke dalam film ini bagaimana isu percintaan isu pacaran itu bisa dimasukkan menjadi highlight dalam film horror itu kan jarang banget kita bisa lihat itu oke jadi kesimpulannya adalah itulah tadi guys ya bagaimana ritual Midsommar ini menjadi gerbang bagi Dani untuk memulai hidup yang baru untuk memulai dirinya yang baru untuk lahir kembali setelah keterpurukan keterpurukan yang dia alami dan itu harus move on kalau memang mau harus lahir kembali itu memang harus ada sesuatu yang ditumbalkan harus ada sesuatu yang direlakan oke guys itu dia review dan juga penjelasan yang lumayan lah ya kalau kalian juga punya hal-hal lain yang aku lewatkan kita langsung diskusi di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe thank you so much guys for watching and I will see you guys soon bye bye